hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi di channelnya bunkai seperti biasa bunkai mau share kegiatan atau rutinitasnya bunkai sehari-hari sebagai ibu rumah tangga ya pasti teman-teman atau bunda-bunda di rumah udah tau ya kegiatan atau rutinitasnya ibu rumah tangga ya pasti kayak gini-gini aja cuman gak apa-apa yang penting kita bersyukur dan ini tuh berpahala juga dan ini salah satu ibadah terpanjangnya kita nah ini bunkai lagi di dapur lagi nyiap-nyiapin buat bikin isiannya risoles kebetulan bunkai pengen banget risoles dan karena bahan-bahannya ada juga jadi yaudah deh eksekusi aja sebenernya kalau misalkan beli juga paling cuman 2 ribu atau 3 ribu biasanya yang 3 ribu atau 3 ribu 500 yang isinya kayak mayonnaise sama bib kayak gitu loh kayak risoles yang lagi viral itu loh apa ya namanya risole margo atau apa nah pokoknya itu deh cuman disini bunkai bikinnya isinya sayuran kayak gitu ya nah ini langsung aja deh bunkai mau bikin isian risolesnya nah ini untuk bumbunya sendiri itu gak pake yang aneh-aneh jadi cuman bawang merah sama bawang putih aja dan ini cuman diiris-iris aja gak diulek gitu ya bumbunya sebenernya lebih enak diulek karena bakalan lebih menyerap gitu kayak meresap gitu ke si kentang sama wortelnya cuman ini lagi mager banget dan kayak sedikit banget terus gak punya ulekan juga jadi masa cuman 3 biji di blender itu kan kayak udah lah gak usah mendingan diiris aja gak apa-apa walaupun gak terlalu menyerap tapi insyaallah kalau rasanya tetap enak ya insyaallah nah ini dikasih air juga si kentang sama wortelnya biar lebih cepat empuk lebih matang buat ngematengin gitu nah ini di tempat bunkai itu lagi hujan ya teman-teman di tempat teman-teman gimana nih cuacanya hari ini apakah mendung hujan atau panas alhamdulillah ya cuaca sekarang tuh masyaallah lagi kayak ekstrim apa gimana gitu jadi kadang kalau misalkan hujan-hujan terus kalau misalkan panas-panas terus kadang juga sehari itu bisa hujan bisa panas cuman ya alhamdulillah gitu ya hujan juga salah satu rezeki dari Allah gitu nah ini tadi juga udah bunkai kasih bumbu ya atau seasoning kayak gitu dan untuk bumbunya sendiri simple juga cuman garam penyedap lada sedikit sama gula ya nah jangan lupa juga ditutup biar si isian risolesnya mateng nah disambil nunggu isian risolesnya mateng kita bikin sop ya tadi bunkai udah ngedidihin air sama masukin wortel sama kentang gitu jadi bekerja semuanya gitu nah ini juga tadi udah dimasukin sosisnya terus sekarang masukin apa namanya tuh kol gitu nah ini tuh sebenernya sopnya simple banget ya cuman sop sosis dan ini cuman serba cemplang-cemplung gitu jadi gak ada bumbu aneh-aneh cuman bawang putih digeprek aja terus garam kayak kaldu gitu terus gula sama lada sedikit nah ini jangan lupa juga dikasih daun bawang biar lebih sedap sebenernya ini tuh kurang seledri ya karena kemarin itu kan pas beli daun bawang sama seledri ternyata daun seledrinya itu kuning semua alhasil ya cuman ada daun bawang aja cuman gak apa-apa ya yang penting kan kita makan dan perut kenyang nah ini dia si isian risolesnya udah kering ya ternyata tapi belum terlalu matang atau belum empuk banget gitu karena bunkay itu suka banget si isiannya itu empuk kayak gitu jadi ini sama bunkay dikasih air lagi sedikit gitu ya buat lebih empuk lagi gitu biar gak gak apa ya gak terlalu keras gitu ya nah ini lanjut juga dikasih daun bawang lagi-lagi gak ada seledrinya gitu jadi kurang sedap sebenernya cuman gak apa-apa lah ya kita pakai aja yang ada gitu jadi gak usah nyari yang gak ada nah ini juga poin pentingnya kalau bunkay kalau misalkan bikin isian risoles atau pastel pasti selalu dikasih telol selain fungsinya buat mengikat antara wortel dan kentang ini tuh bikin gurih juga jadi kayak enak aja gitu apalagi kalau misalkan dikasih telor yang potongan kayak gitu cuman dikasih telor kayak gini kayak diorak-arik disatuin gitu ini tuh kayak lebih apa ya lebih irit atau lebih ekonomis gitu nah alhamdulillah ini udah matang ya jadi hasilnya kayak gini nih sebenernya ini tuh isian risoles ala-ala dan sebenernya tadi tuh bunkay bikin juga kulitnya tapi gak tau kenapa itu si videonya gak ke-record ya padahal tadi udah seinget bunkay udah di-onin gitu tapi gak tau pas ngeliat loh kok gak ada videonya terus jadi video pas bikin kulit risoles sama ngelipat-lipat risolesnya itu gak ada gak apa-apa ya next insyaallah kalau misalkan pas bikin lagi nanti bunkay bikin videonya dan sekalian berbagi tips cara bikin kulit risoles yang anti sobek gitu jadi bener-bener gak sobek gitu terus lembut tipis juga jadi enak banget gitu nah ini si sayur sopnya juga udah matang ya jadi ini sop apa ya sop-sop si cemplung-cemplung ya jadi gak pake minyak-minyak gak ditumis-tumis emang bener-bener kayak gini cuman cemplung-cemplung aja oke selesai kita lanjut beberes ya lanjut ngebersihin bagian lantai dapurnya gitu ya sebenarnya ini tuh harusnya nyuci piring tapi berhubung si airnya tadi tuh mati ya jadi gak bisa ngelanjutin buat nyuci piring padahal udah di kasih sabun gitu jadi yaudahlah dilanjut lagi nanti kalau pas misalkan airnya nyala gitu nah ini tuh tadi cuman ngelap-lap-lap-lap-lap aja seperti biasa kalau misalkan udah selesai masa kita wajib banget buat ngelap-ngelap apalagi di area bagian bawah gitu ya jangan lupa juga sapu-sapu bagian kolongnya biar semuanya bersih dan gak lengket oh ya gimana nih teman-teman kabarnya sampai lupa ya mau nanya kabar semoga sehat selalu dan ada dalam lindungan Allah SWT jangan lupa jaga kesehatan ya karena cuaca lagi ekstrim banget nah video kali ini tuh sebenernya cuman kayak gini-gini aja gitu gak ada yang spesial tapi gak apa-apa ya semoga menghibur teman-teman nah ini lanjut aja lah bun buat ngeberesin bagian persabunan gitu ya rak sabun gitu atau di laundry gitu tapi ini tuh apa ya berantakan banget jadi yaudahlah sekalian ya kita beresin biar semuanya rapih gitu oh ya terima kasih yang udah nonton videonya sampai selesai jangan lupa untuk terus bersyukur dan terima kasih juga atas supportnya jangan lupa jaga kesehatan sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati